Yayasan Kesenian Raksa Damba untuk 6 kalinya menggelar pagelaran Nuyun Rancage 2018 Tari dan Pencak Silat yang digelar di tempat wisata berkuda Paku Haji Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Sasa Siang. Kegiatan itu digelar guna melestarikan dan meningkatkan minat seni dan budaya, khususnya budaya Sunda di kalangan generasi penerus bangsa. Bertempat di wisata berkuda Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Yayasan Kesenian Raksa Damba mengadakan sebuah pagelaran Nuyun Rancage 2018 berupa tarian dan pencak silat yang pesertanya merupakan kalangan muda penerus bangsa. Kegiatan yang dimulai dengan penyambutan tamu undangan dengan upacara adat itu pun berjalan cukup meriah. Selain itu, para peserta tarian Jaipong, pencak silat hingga kesenian lainnya, satu persatu maupun berkelompok, dengan lugas dan indah, mempertunjukkan keahlian mereka dalam berkesenian di hadapan para tamu diiringi musik tradisional khas Sunda. Mewakili pemerintah daerah Camat Ngamprah, Med Ardi Wilaga, mengungkapkan dirinya mengapresiasi dan bangga dengan adanya kegiatan yang digelar Yayasan Kesenian Raksa Dama ini. Pasalnya, dengan adanya kegiatan ini, penerus bangsa dapat melanjutkan nilai budaya guna mencetak penerus bangsa berkarakter budaya yang kuat. Kegiatan ini saya mengapresiasi, saya merasa bangga, selaku orang Amprah, Wabirul Jusus adalah Kisunda dalam rangka melestarikan budayanya. Kita tahu tadi ada tampilan penca silat, ada tampilan Jaipong, ada tampilan perang buba, tadi ditampilkan oleh anak-anak. Nah itu saya merasa tergugah juga, dan mudah-mudahan nilai-nilai budaya ini bisa dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Sedangkan Ketua Yayasan Kesenian Raksa Dama Rohman Eka Citra Setia menjelaskan, jika kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan kreativitas anak melalui seni dan tradisi mengenal budaya. Saya berterima kasih kepada seluruh pendukung acara kegiatan pegelaran Seni Nuyunan Cage 2018 yang telah diadakan ke enam tahun ini. Saya berhadap kepada tokoh masyarakat ataupun masyarakat setempat bisa terus mendukung kegiatan ini dalam rangka meningkatkan bina seni prestasi anak untuk masa depan, maupun nasional ataupun internasional. Semoga ke depannya kita bisa lebih maju lagi dan bisa lebih ditingkatkan lagi kemampuan anak, khususnya untuk seni dan tradisi. Terima kasih. Selain dihadiri sejumlah sanggar atau paguron pencaksilat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah paguron dan sanggar tari yang ada di luar Kabupaten Bandung Barat pun turut hadir, memeriahkan dan mendukung acara yang digelar Yayasan Kesenian Raksa Dama 2018 ini. Terima kasih.